Intro Rabu 10 Maret 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyambut langsung kedatangan Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini di VIP Rum Bandara Sultan Taha Jambi. Usai penyambutan, Edi Purwanto bersama Menteri dan Rombongan serta unsur Forkopim dan Pemerintah Provinsi Jambi meninjau langsung proses perekaman data nomor induk kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Warga Suku Anak Dalam di Desa Jeluti, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Setelah meninjau perekaman Ketua DPRD, Edi Purwanto bersama Mensos Tri Risma Harini dan Rombongan mengunjungi tempat pemukiman Suku Anak Dalam di kawasan Sungai Terap. Ada peristiwa menarik dalam kunjungan tersebut di mana usai berdialog bersama SAD, Ketua DPRD, Edi Purwanto mengajak Menteri Tri Risma Harini menyadap pohon karet milik SAD meski tidak menggunakan sarung tangan dan hanya menggunakan alat penyadap. Ketua bersama Ibu Menteri terlihat serius menyadap getah yang ada di pohon karet. Setelah melakukan penyadapan, Rombongan kembali menyelusuri lokasi tempat Suku Anak Dalam. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap kehadiran Menteri Sosial ke Provinsi Jambi dapat membantu SAD mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan perekaman EKTP yang dilakukan, diharapkan SAD mendapatkan bantuan program sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Edi menambahkan dirinya bersama pemerintah mendorong agar Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi mendapatkan pendidikan. Apa namanya, untuk melihat bagaimana kehidupan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi dan tujuannya adalah bagaimana kita membantu mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Juga kita dorong bagaimana mereka juga dapat pendidikan seperti itu. Dan hari ini dilakukan perekaman KTP ke beberapa, apa namanya... Azam Azmi, Jambi TV